Hai assalamualaikum teman-teman kebun Iran Harahap pagi ini saya akan mereview sedikit tentang karet kebo tapi kali ini adalah karet kebo jenis perigata teman-teman Hai saya kebetulan punya dua walaupun masih ukurannya kecil tapi cukup membahagiaan bagi saya karena setidaknya saya sudah berhasil mengumpulkan tiga jenis yaitu jenis yang cenderung kuning kemudian yang cenderung merah dan ketiga adalah jenis ini teman-teman ya Nah waktu saya beli ini kecil sekali jadi setingginya kurang lebih segini nih ya dia hanya kurang dari satu waktu jengkal teman nah dan pada waktu itu memang sudah menggunakan media ini juga ya media potawan ini ya jadi waktu itu kalau tidak salah saya daunnya baru ada tiga atau empat ya 1234 ya empat waktu itu teman-teman sekarang Alhamdulillah daunnya sudah cukup banyak 12345678 ada delapan daun teman-teman dan cenderung besar-besar ya Nah ya kelebihannya memang jenis ini tidak menonton warna merah dan biru tua tapi juga punya warna lain ya yang kita kenal yang istilah farigata teman-teman yang kita nikmati adalah bentuk daunnya ya indah ya teman-teman walaupun tergantung sekali selera ya dan cenderung kaku dia indah dan cenderung kaku dan beberapa orang bahkan berusaha untuk dikilapkan daunnya nah ini ya saya berencana akan memindahkan lagi ke media yang lebih besar sehingga nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat dan syukur-syukur nanti bisa di perbanyak nantinya teman-teman karena waktu saya beli ini menurut saya cukup cukup lumayan ya harganya dibandingkan dengan harga yang untuk tanaman jenis yang warna kuning maupun yang warna merah ini lebih mahal ya waktu itu saya beli kurang lebih 150.000 waktu itu untuk ukuran tanaman hanya empat daun teman-teman kalau disini sudah kelihatan ya bentuknya ya sudah bagus begitu walaupun tidak perlu kita percantik dengan memberikan cairan-cairan pengkilap tertentu ya perbanyakannya banyak cara bisa dengan menggunakan cangkok bisa juga dengan menggunakan kita stek batang ya beberapa bahkan ekstrim dengan menggunakan teknik perbanyakan dengan menggunakan daun jadi untuk daun yang tua kemudian dipotong kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertentu berisi air atau tanah dan diharapkan nanti ada tumbuh akar dipangkal dari daun tersebut tetapi saya memang belum menggunakan cara itu ya karena saya masih sayang nanti takutnya sudah di preteli daunnya ternyata tidak seperti yang diharapkan nah itu dulu ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga ini dapat menghapus penasaran bagi yang belum pernah melihat karir kebu jenis parigata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih